Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon Presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjarin adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan, sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi, pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia.